ini dia mobilnya teman-teman benar-benar gak ada yang defect ya tapi katanya sih biasanya sih miring ya ininya ya halo selamat datang kembali di channel mini color therapy dan di depan kalian sudah ada mini GT teman-teman ini dia mini GT autobux super GT ya ini versi yang GT500 GTR lagi GTR ni small lagi tapi versi craft ya teman-teman ya craft sport ngotol teman-teman warna putih teman-teman dan ini menjadi salah satu bagian yang versi GT500 yang dirilis kemarin-kemarin ya teman-teman ya sudah ada 3 yang kemarin yang hitam kemudian yang biru kemudian yang warna merah ya teman-teman ya dan satu lagi ada safety car nya Nissan Ferrari Z teman-teman mungkin kalian kalau misalnya kalian yang belum lihat reviewnya mungkin kalian bisa mencari di playlist mini GT ya teman-teman mungkin kalian bisa lihat disitu di playlist di tab playlist di channel gue kalian lihat disitu ada playlist macam-macam disitu dan disitu ada playlist mini GT juga ya kalau kalian pendek yang lain-lain silakan teman-teman ya itu gua cukup lumayan banyak videonya ya buat referensi kalian kalau misalnya mau beli barang-barang yang ada di pasaran teman-teman jadi kalian bisa lihat disitu kalian cari aja ya di channel gue teman-teman oke dan kali ini ini versi terbaru teman-teman ini baru aja dirilis minggu lalu ya teman-teman datangnya sudah minggu lalu tapi gua baru sempet review pada saat minggu ini teman-teman karena memang ya karena banyak barang yang dirilis ya kemarin-kemarin ya jadi mesti menunggu videonya satu-satu gua upload teman-teman hahaha ini salah satu inceran gua juga teman-teman ya untuk versi yang mini GT seperti ini ya teman-teman ini Nissan GTR Nismo GT500 nomor 53 teman-teman ini dia kraft sport motor GTR NDP racing with b-max 2021 Super GT seharus jadi ini mobil tahun 2021 ya cukup lumayan jauh ya dapat license-nya ya dan bisa kalian lihat di sini ya ini blister memang versi yang Super GT seperti ini dia keluarnya hanya versi blister teman-teman enggak tidak ada versi yang box jadinya kalau misalnya kalian pengen beli memang ya harus yang versi blister ya karena memang tidak diriliskan versi boxnya ya mungkin permintaan dari Super GT nya ya dia meminta versi blister aja lah gitu kan biar mobilnya juga ketahuan ya kan mobilnya ketahuan dan ini dia oke ini dia boxnya seperti ini ya ini ini bukan mijo ya teman-teman bukan mijo karena memang bukan rilisan dari mijo karena tidak ada logo mijo nya di sini teman-teman di sini ada ada official license-nya Sunridge Soys & Hobby California USA dan langsung aja ya tanpa perlu basa-basi lagi gua langsung buka ya seperti biasa buka blister seperti ini mungkin bagi kalian yang baru mulai oke kayaknya cukup ya bukannya segini jadi kita bisa ambil boxnya ini ada boxnya seperti ini warna putih ya cukup bagus sih kalau mau gue dan ini dia mobilnya tuh mobilnya agak jatuh teman-teman dan ini dia mobilnya ini dia mobilnya tuh ya kalau dibuka seperti itu kalau dari depan cukup rapih teman-teman bisa dipajang lagi ya dan ini dia mobilnya teman-teman benar-benar nggak ada yang defect ya tapi katanya sih ah biasanya sih miring ya ininya ya sayapnya itu ya agak miringnya biasa entah kenapa nih mini GT ini bikinnya kok selalu miring ya hahaha ini mobil cukup keren ya untuk kategori Super GT teman-teman jadi kalau kalian suka mau mobil seperti ini ini sangat bagus sekali ya oke langsung aja kita akan bahas dari bagian depannya teman-teman disini ada logo craft dan ada logo motul ada craft sport motul ngk teman-teman dan nomor tiga autobux dan ini bolong ya di bagian sini bolong lampunya sudah plastik terus aja kalau mini GT lampunya plastik semua jadi tidak ada yang mau dicat ya kalau versi mini GT dan di bagian tengah sini ada logo GTR ini dia mungkin akan coba lebih zoom lagi supaya kalian lebih kelihatan ini dia ada logo GTR Nismo dan kemudian di bagian bawah sini ada garis warna merah di sini juga ada titik merah ini untuk apa ya titik merah ini ya dan kemudian kanartnya bagian depan seperti ini dia sampai ke samping ya cukup gede kanartnya teman-teman kalau untuk versi yang mobil berbalap seperti ini dan di bagian bawah sini ini menyatu dengan besenya ya ini dia nyatu dengan besenya yang yang garis bagian bawah sini warna merah nih ada garis warna merah nih ya di bagian depan sini ini menyatu dengan besenya jadi tidak di bodinya kemudian kanartnya ada kanan-kiri ya bagian sini kanartnya juga agak tebel ya ada tiga lapis kanartnya cakep sih ya tapi mobilnya sama dengan versi yang yang kemarin itu berbeda tim teman-teman dan bagian samping sini juga ada untuk pengalihan aerodinamisnya ya di bagian bawah sini ini juga dan kemudian sponsor-sponsornya cukup banyak di bagian sini di sini ada Motul lagi ada Craft Sports lagi ada Bimax ada kemudian ada MTK nomor tiga kemudian sini juga ada logo NGK juga ya Oh di sini NGK dan kemudian juga ada logo apa nih Asensia teman-teman dan ini warnanya siluet bukan siluet ya warnanya tuh depannya warna putih tapi lama-lama menjadi hitam ya jadi kayak faded gitu ya ya fading ke hitam teman-teman ya fading ke hitam bagian yang hitam keren sih bagus-bagus di sini banyak banget sponsornya teman-teman ini dia sponsor banyak banget jadi gua dan gua nggak terlalu kelihatan sponsor-sponsornya tapi kalian sudah tahu lah ya beginilah bentukannya ya sponsor-sponsornya di sini juga ada ya sponsor-sponsor misalnya nih ya banyak ya dan kemudian kita lihat bagian belakangnya bagian belakangnya sini ada logo Nismo gede banget ada logo Motul kemudian ada logo Craft dan di sini ada logo misalnya juga bahan ya ada logo Nissan juga dan lampunya plastik juga di bagian belakang teman-teman itu dia dan kemudian di bagian kanannya masih sama ya sponsor-sponsornya segala macamnya itu masih sama persis kemudian kita lihat bagian sayapnya nah ini dia yang selalu dipermasalahkan oleh orang-orang ya kadang saya suka miring ini miring nggak ya teman-teman ya bisa kalian lihat ya miring nggak sih ini sayapnya nggak terlalu miring ya ada yang warna apa tuh ya yang miring warna biru atau warna merah gitu agak miring dia kemudian sini ada logo nih Bos dan ini ada reflektornya ya bagian kaki sini ada reflektornya tuh ya gua juga nggak tahu gunanya untuk apa seperti gunanya untuk supaya dalam nggak panas ya di belakangnya di sini ada logo Nissan teman-teman Nissan designnya dari sini ada logo Nissanismo di sini juga ada logo Nissanismo ya ini bagian bagian sini di atasnya juga ada logo Nissanismo craft sport motor dan di bagian sini ada logo Nissan Bos teman-teman ini cukup rame ya hahaha semua sponsor-nya rame banget ya dan ini seperti ini ya misalnya karet teman-teman karet kalian juga harus hati-hati nih sebenarnya dan untuk interiornya interiornya warna hitam tidak terlalu kelihatan juga interiornya di sini ya soalnya kacanya agak tipis teman-teman jadi nggak terlalu kelihatan agak tipis nggak terlalu kelihatan dan kemudian kita lihat bannya ya banyak seperti ini ya banyak dia ban balap kemudian juga ada logonya Michelin teman-teman benar-benar dibuat seperti aslinya ya logo Michelin kayak gini dan ini bagian sampingnya juga di sini ada garis juga ya garis yang merah juga ya ini banyak ban balap ya temen-temen ya Nah bahan slik kayak gini ya itu dia jadi tidak ada ulirnya kemudian di sini polos aja bagian luarnya Mini City Medina polos banget bawahnya hahaha polos banget bawahnya ya kenal pot ini ada dimana sih kok nggak ada kenal pot ya kenal pot ada wih nambah varian lagi ya tapi nanti akan keluar lagi yang versi Nissan Z ya Nissan Z kemudian nah itu aduh gua gua bener-bener pengen kumpulin sih untuk versi yang GT500 doang tapi ya bukan GT300 karena yang paling yang paling yang paling banyak disukai seperti GT500 ya ada kan versi GT300 gitu kan tapi yang ini GT500 ini mobilnya bener-bener menjadi banyak yang legend teman-teman banyak yang legend dan ini dia teman-teman ya ini adalah Nissan GTR Nismo GT500 kraft sports motor GTR ya warna putih seperti ini bagaimana menurut kalian kalau kalian suka teman-teman mobil balap seperti ini kalau gue suka ya kalau gue suka termasuk juga mobil balap F1 gue suka ya limans limans juga terutama limans juga limans juga suka juga karena gua ada beberapa day case gua limans ya yang 787b 935 kemudian 935k3 yang versi 118 sih kebanyakan kalau versi limans karena kalau misalnya versi 164 kayak kurang puas gitu versi limans ya kayaknya sih kurang puas ya dan untuk versi GT500 ini teman-teman gua kasih rating ini untuk versi yang 9,5 ya cukup bagus cukup oke dan ini juga menambah varian yang kemarin-kemarin ya ya kemarin ada yang warna biru yang warna merah yang warna hitam kemudian juga keluar yang warna putih nextnya kedepannya ada keluar lagi untuk versi Nissan Z kalau nggak salah ya kita tunggu aja mudah-mudahan cepet rilisnya ya karena lama-lama makin banyak koleksian Super GT ya Super GT nanti lama-lama lengkap nih lama-lama ya dan oke teman-teman itu dia thank you for watching jangan lupa subscribe comment like dan sampai ketemu lagi di video berikutnya thank you sub indo by broth3rmax